guys salam alat berat tetap semangat ya tetap jaga selamatan jadi di video kali ini saya akan share bagaimana cara mengganti hidrolik filter ya return filter tepatnya pada unit escapator PC210 strip 10 ya ada perbedaan yang harus kita ketahui ya temen-temen jadi simak videonya sampai tuntas nah ini yang disebut dengan filter return filter atau filter kembaliannya di dalam ini ya nah kalau yang ini kebawah kan strener nih yang ini strener jadi ada beda dengan yang PC218 Galeo ataupun yang MO ya di 210 ini dia ada sensor hati-hati nanti jangan sampai salah ngelepas ya karena kalau salah ngelepas nanti malah jadi error sensornya ya error sensor malah jadi problem nanti pertama yang perlu diperhatikan adalah saat sebelum kita mengganti filter ini itu kondisi oli olinya ya atau temperatur olinya jangan panas ya ya Cuma kalau terlalu panas nanti berbahaya bagi kita ya terus yang kedua ini sebelum kita melepas ini cover ini bahwa ini kita harus merilis dulu tekanan ya di tanki caranya dengan membuka membuka tutup tank capnya ini terbuka nah seperti ini dulu kita lepas nah ini ini untuk tujuan untuk membuang tekanan ya temen-temen ya ya kalau sudah satu pasang lagi ya jadi sebelum mengganti filter nah ini filternya ya akan kita ganti ini 4 nomornya nih nomor filternya ini untuk filter return atau filter kembalian dari tanki olinya itu sebelum masuk tanki disari dulu sama ini ya ini dilakukan setiap 1000 jam ya temen-temen 1000 jam atau ya 1000 jam sih nah jadi kalau kita cek ini jenuhin partnya ya part yang jenuhin ini tadi nanti kita akan ganti ini ini dinamakan kalau di komasuk elemen ya elemen filter yang kita ganti kunci 19 ya 19 handle terus extension pendek atau sambungan pendek terus jangan lupa nanti racet ya untuk mempermudah pekerjaan kita nah kalau mau ini kita ini nih pipa ya untuk biar ringan kita buka dulu yang ini ya nih cover ini kita buka hai 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 ini kita udah buka kita mangkan nah disini ada beberapa baut ya teman-teman nah yang dibuka hanya baut 19 ini nih lihat 19 ada 1 2 3 4 5 6 ya yang dibuka jangan pernah membuka yang ini baut ini nih ini baut 17 4 biji jangan pernah kenapa karena kalau dibuka nanti sensornya dia akan ngaco ya akan problem sensornya kalau kita pasang lagi apalagi yang kunci 10 ini jangan pernah dibuka ya terus ininya biar aja harus dilepas kliknya jadi nanti kita lepas gitu ya ya jadi poin pentingnya jangan dilepas hanya ini ini aja yang baut 19 untuk yang 17 ini jangan pernah dibuka ya jangan lupa ya jangan lupa ya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau ke sini aja lah ya jadi cukup dia dilepas seperti ini nih udah dalemnya sensor sensor ini fungsinya nanti untuk sebagai eh kebuntuan ya yang benar-benar nah tapi ini bukan itu yang dijelaskan yang dijelaskan ini nih jadi ini jadi untuk yang 98 MO ya sudah ada gada spring ya karena sudah disini nih udah disensor jadi kita langsung buka ini Nah, ini yang akan kita ganda lah, filter ini, biarkan dulu, biar dia, apa namanya, turun dulu olinya. Ini filter yang lama ya, nah ini sambil kita cek apa ada gram, ada gram atau enggak disininya, ini kondisi bagus, biarkan dia keluar dulu olinya. Nah, ini yang baru, kita coba dulu ya. Ini yang baru, yang lama kita kadangin. Ini yang baru kita pasang. Untuk kalian yang belum subscribe, tinggal klik aja tulisan subscribe yang background merah ini, klik. Oke, jika sudah subscribe, sudah hilang, tinggal kalian pencet loncengnya. Silter alarm ini ada tipe terbaru dari Komatsu ya, ada yang tipe 250 jam, eh sorry, 2500 jam diganti. Ada, disebutnya long lab filter, tapi kita gunakan yang ini yang 1000 jam ya. Nah, itu poinnya sini, perhatikan. Jadi, ininya nih, nama-nya sama ya teman-teman, jadi bisa bolak-balik, bisa bolak-balik. Namun disarankan 4 number ini di atas nih, ini ada 4 number kan, ini di atas posisinya. Jadi, masangnya, sebenarnya bisa begini atau bisa begini. Ya, tapi, sama saja. Tapi, disarankan 4 number ini dia di atas. Ya, jadi kita pasang. Sampai dia duduk, udah. Bagian atas, kita kasih oli dikit, sama tadi bawah kan udah kasih oli. Ini jangan lupa, ininya kita pasang ya. Kalau sudah, kita bersihkan dulu ya. Ini, sebaiknya juga diganti kalau rusak ya. Jadi, O-ringnya ini diganti nih. O-ringnya. Tapi, kalau masih bagus, kita pasang lagi. Ini pastikan dia di tengah sini ya. Nah, gampang sebenarnya tinggal gini. Kemudian kita arahkan, ini kembali. Kita tekan sedikit. Nah, ini udah benar buat dia kerjanya. Ini nggak ada. Ya, balkan nggak tersebut kanaknya. Bukanknya Tables. Kanaknya tidak ada yang lain. Ya, di. Baiklah. Ya, dia. Baiklah. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati